Kerekan media yang saya hormati, saya baru saja selesai pertemuan kelima, Joint Commission on Ballateral Cooperation atau GCBC di Hanoi. Pertemuan ini saya pimpin bersama dengan Menteri Luar Negeri Vietnam. Selain pertemuan GCBC, saya juga diundang menjadi salah satu pembicara kunci pada ASEAN Future Forum tahun 2024 dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Vietnam. Saya awali dengan kegiatan ASEAN Future Forum. ASEAN Future Forum diselenggarakan oleh Vietnam sebagai platform pertukaran pandangan dan ide mengenai masa depan ASEAN dalam bentuk track 1,5 dengan melibatkan wakil dari pemerintah, para pakar, akademisi, praktisi, dan pengusaha. Forum ini mengangkat tema Toward Fast and Sustainable Growth of a People-Centered Community. Dua kepala pemerintahan hadir dalam acara pembukaan, yaitu Perdana Menteri Vietnam dan Perdana Menteri Laos sebagai ketua ASEAN. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia sebagai next chair dari ASEAN dan Sekjen PBB menyampaikan sambutan melalui pesan video. Saya diundang sebagai lead speaker pada sesi kedua dengan tema Ensuring Comprehensive Security for a People-Centered ASEAN Community. Di dalam bidato saya sampaikan bahwa bagi ASEAN, isu keamanan adalah bagian penting dari cerita mengenai ASEAN. Saya sampaikan juga bahwa isu keamanan mencakup banyak dimensi, tidak hanya aspek militer dan politik, tetapi juga sosial ekonomi dan lingkungan yang sama-sama penting dengan isu keamanan dan harus ditangani secara komprehensif. Lanskap keamanan kawasan dan global sekarang ini berubah dengan cepat, mulai dari rivalitas kekuatan besar, perang yang terus berlanjut di Ukraina dan Gaza, konflik di Myanmar, serta tantangan perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi, dan meningkatnya kejahatan lintas batas. Kemajuan teknologi seperti Artificial Intelligence dan Big Data di satu sisi membawa manfaat besar, namun di sisi lain menjadi tantangan besar bagi keamanan yang memerlukan respon inovatif dan adaptif. Tren ini bukan hanya berdampak bagi dunia saat ini, tetapi juga akan menentukan masa depan kita, termasuk masa depan ASEAN. Oleh karena itu, di dalam bidatul saya sampaikan beberapa pemikiran mengenai bagaimana ASEAN dapat terus tumbuh di tengah situasi yang terus berubah. Pertama, ASEAN harus terus memerankan kepemimpinannya dalam pengembangan arsitektur dan kerjasama di Indo-Pasifik. Saya tekankan mengenai pentingnya ASEAN yang kuat dan bersatu, ASEAN yang relevan, ASEAN yang matters dan berperan sentral di kawasan. ASEAN yang dapat merespon berbagai tantangan di kawasan dengan sikap. Secara jelas saya sampaikan, ASEAN harus memastikan Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan yang damai, terbuka, dan inklusif, yang mengedepankan dialog dan kolaborasi konkret dengan pendekatan win-win dan bukan pendekatan sirusan, serta penghormatan dan implementasi hukum internasional dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, pengarus utamaan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik dalam seluruh mekanisme ASEAN menjadi sangat penting. Sebagaimana terefleksi pada keketuaan Indonesia tahun lalu. Tahun lalu, teman-teman ingat, kita menyelenggarakan ASEAN Indo-Pasifik Forum dan penguatan hubungan dengan Pacific Island Forum dan Indian Ocean Rain Association atau AERA. Hal kedua yang saya sampaikan adalah bahwa ASEAN harus memiliki pendekatan yang komprehensif untuk isu keamanan. Isu ketahanan pangan, energi, dan keuangan diproyeksikan akan menjadi tantangan ekonomi utama yang dihadapi ASEAN di masa depan. Kita telah saksikan bersama bagaimana konflik di Ukraina, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 telah memperparah tantangan sosial ekonomi tahun lalu. Dan tahun ini, situasi di Gaza dan Palestina secara umum menciptakan lebih parah ketidakadilan dan ketidakpastian. Itulah mengapa keketuaan Indonesia tahun lalu di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan kerjasama di sektor ketahanan pangan, energi, dan keuangan, karena Indonesia ingin memperkokoh ketahanan sosial ekonomi ASEAN. Selain itu, saya juga menyampaikan bahwa ASEAN juga harus dapat mengatasi risiko keamanan yang timbul dari digitalisasi dan perkembangan teknologi terkini seperti AI, dengan mendorong dan turut menentukan tatak kelola digital global dan menjembatani digital divide serta memperkuat digital literasi. Transformasi digital harus menjadi force enabler for the global common goods atau kekuatan yang memungkinkan kita meraih kebaikan global secara bersama. Di akhir bidato, saya tekankan pentingnya kerjasama kolektif untuk mengatasi keamanan kawasan dan global, karena kita tidak akan dapat mengatasi tantangan sendirian. Saya juga menekankan pentingnya proses yang inklusif dalam pengembangan visi komunitas ASEAN 2045 dengan memperhatikan suara dan kepentingan masyarakat ASEAN. Dekan-dekan media yang saya hormati kegiatan saya selain hadir dalam ASEAN Forum, seperti yang sudah saya sampaikan adalah melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Vietnam. Pada kesempatan tersebut, beberapa hal yang dibahas antara lain, pertama kita sepakat untuk meningkatkan target perdagangan sebesar 18 miliar USD atau lebih pada 2028. Kedua, kerjasama ketahanan pangan harus segera dimulai. Oleh karena itu, pembahasan perjanjian kerjasama ketahanan pangan harus segera dimulai. Terakhir, saya tegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penguatan kerjasama ASEAN, termasuk penyiapan untuk visi ASEAN 2045. Dekan-dekan kegiatan terakhir saya adalah memimpin GCPC ke-5 Indonesia-Vietnam bersama Menteri Luar Negeri Vietnam. Vietnam dan Indonesia telah memiliki kemitraan strategis sejak 2013. GCPC sebelumnya diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2022. Hubungan Indonesia-Vietnam terus meningkat, yang antara lain ditandai dengan intensitas pertemuan kedua pemimpin. Dalam dua tahun terakhir, kedua leaders telah bertemu sebanyak lima kali. Dan terakhir adalah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Hanoi pada Januari lalu. GCPC kali ini dilakukan untuk melakukan stocktaking, perkembangan kerjasama bilateral, dan tindak lanjut pertemuan GCPC ke-4, serta tindak lanjut kunjungan Presiden ke Vietnam pada bulan Januari yang lalu. Isu yang dibahas menyakup kerjasama bilateral, regional, dan juga global. Beberapa highlight dari pembahasan GCPC ke-5 antara lain, untuk kerjasama politik, saya sampaikan perlunya kedua negara terus memperarat dialog di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan. Untuk itu, saya dorong dimulainya Tent Policy Dialog Indonesia-Vietnam. Untuk kerjasama pertahanan, saya sambut baik penyelenggaraan Defense Policy Dialog yang ketiga antara Kemhan kedua negara, serta penyelenggaraan Air Staff Talk pertama antara Angkatan Udara Kedua Negara yang akan digelar tahun ini. Saya juga menyambut baik keikutsertaan Angkatan Laut Vietnam pada Multilateral Naval Exercise ke-24 tahun lalu dan pada ASEAN Solidarity Exercise tahun lalu yang diadakan di Batam. Kementerian Pertahanan Indonesia dan TNI akan berpartisipasi pada Second Vietnam International Defense Expo yang akan diselenggarakan Desember tahun ini untuk memamerkan produk-produk industri pertahanan Indonesia. Vietnam juga menyampaikan terima kasih di dalam pertemuan GCPC atas bantuan Indonesia di dalam membangun Vietnam Peacekeeping Center yang sesuai dengan standar PBB. Terkait dengan kerjasama keamanan, saya tekankan pentingnya penguatan kerjasama untuk mengatasi kejahatan transnasional yang terus meningkat di kawasan, utamanya kasus perdagangan orang terkait online scan. Saya juga mendorong implementasi penuh MOU kerjasama penanggulangan terorisme dan MOU kerjasama penanggulangan kejahatan narkoba yang telah dimiliki kedua negara. Terkait kerjasama maritim, saya sampaikan pentingnya penguatan kerjasama penanganan penangkapan ikan secara illegal atau IUU Fishing, termasuk dengan mengimplementasikan secara efektif Joint Communicate on Voluntary International Cooperation to combat IUU Fishing and to promote Sustainable Fish Risk Governance tahun 2018. Untuk isu perdagangan, saya sambut baik peningkatan nilai perdagangan kedua negara selama lima tahun terakhir yang naik rata-rata 12,8 persen. Untuk mencapai target 18 miliar dolar pada 2028, kedua negara perlu terus mengurangi hambatan perdagangan dan segera menuntaskan perjanjian ketahanan pangan serta mengoptimalkan peran Joint Committee on Economic, Scientific and Technical Cooperation. Terkait dengan investasi, terdapat minat tinggi investasi dua arah. Oleh karena itu diperlukan iklim investasi yang baik. Indonesia pada kesempatan GCPC juga memintakan perlindungan terhadap para investor Indonesia yang telah menanamkan investasinya di Vietnam. Sektor kerjasama investasi yang memiliki potensi tinggi untuk masa depan antara lain renewable energy, industri high-tech, ekonomi hijau, dan ekosistem kendaraan listrik. Terkait kerjasama energi, Indonesia menyampaikan kesiapan untuk menjadi tuan rumah Joint Working Group on Energy Cooperation yang pertama tahun ini guna menjajaki ide dan kesempatan kerjasama-kerjasama baru. Di bidang kesehatan, saya mendorong percepatan penyelesaian pembaharuan MOU kerjasama kesehatan sebagai payung kerjasama yang lebih luas. Di bidang pariwisata, kita catat terjadi kenaikan jumlah turis Vietnam ke Indonesia sebesar 79% tahun lalu, sehingga mencapai 121.000 orang. Dan untuk semakin meningkatkan pariwisata, saya dorong ekspansi jalur penerbangan langsung antar kota di kedua negara. Saya juga meminta dukungan Vietnam untuk memberikan izin penerbangan bagi maskapai Indonesia dengan slot waktu yang memudahkan. Terkait pendidikan, saya dorong pengaktifan kembali Joint Working Group mengenai kerjasama pendidikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain isu bilateral pertemuan juga membahas isu kawasan dan juga dunia. Secara karis besar, kedua negara sepakat untuk terus bekerjasama dalam memelihara perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Kedua negara juga menekankan pentingnya terus dihormatinya hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Tanpa penghormatan terhadap hukum internasional, maka perdamaian dan instabilitas, sorry, saya ulangi, maka perdamaian dan stabilitas akan sulit terjaga, seperti yang terjadi di wilayah lain. Kedua negara juga sepakat untuk terus memperkuat ASEAN dan terus mengarusutamakan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik dalam kegiatan ASEAN dan kegiatan ASEAN dengan para mitranya. Demikian rekan-rekan hasil kunjungan saya ke Hanoi dan dari Hanoi saya akan kembali ke Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.